Dapur umum peduli dampak COVID-19 kemencos kubik Indonesia ini mulai sejak tanggal 7 April 2020, yang kita rencanakan berakhir tanggal 19 April 2020. Setiap hari untuk 6.000 paket kepada warga yang terdampak atau teridentifikasi PDP dan PDP, ditambah lagi usulan untuk warga terdampak itu di DKI Jakarta Zona Merah khususnya, bervariasi setiap hari sehingga kami bisa produksi untuk makanan siap saji kurang lebih 12.000 dan 12.000 paket sembako. Menu yang kita sajikan itu lebih fokus kepada protein dan buah jeruk, itu yang rutin kita siapkan. Masaknya jam 3 pagi, tapi mereka berkegiatan itu terus. Dari jam 10 itu mereka sudah menyiapkan potong-potong sayur, bumbu-bumbu. Mekanisme pengajuan data ada dua sistemnya. Yang pertama kita dari Sudin Sos, diketahui oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, tapi ada juga yang diajukan oleh LKS atau Lembaga Sehatan Sosial atau pihak peduli, tetapi mereka juga harus berkoordinasi dengan Sudin Sos tempat yang melibatkan RTW bahkan lurah dan tamat tempat. Kita menyesuaikan juga karena pengiriman ini juga sangat tergantung kepada Sudin Sos yang dikoordinatori oleh Dinas Sos Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada yang sudah ready mereka jemput jam 9, bahkan hingga jam 4, jam 5 masih. Karena kita menyiapkan dua kali makan, makan siang dan makan malam. Kita mendapatkan penjemputan ya, dari pihak peduli yang mengajukan iklan data datang ke gedung konvensyen tempe Kalibata ini. Tapi ada juga yang kita bantu antar, karena mereka mengajukan tapi tidak ada penjemputan. Jadi kita menyiapkan juga mobil-mobil di sini yang disiapkan oleh pihak terkait, ada PT FOS, bahkan dari unit Kemen Sos Provinsi Indonesia sendiri.